Bunga pedang embun jilid 2. Jiyan Jiyan 1. Jiyan Jiyan menundukan kepala memandangi kaki sendiri. Noda darah membasahi kakinya yang bungil. Onak semak tak belukar yang tajam dan kerikil batu gunung yang runcing membuat ia amat tersiksa. Tapi, betapapun beratnya luka luar yang dideritanya sekarang, jauh tak dapat menandingi kepedihan hatinya yang terluka dan tersayat-sayat. Ia berlarian sampai di situ bagaikan kesetanan, lupa siang lupa malam, bahkan lupa arah jalan yang dituju. Kesemuanya itu dapat ia lupakan, sayang ia susah melupakan diri siaului. Kini perasaan hatinya sudah tercabik-cabik menjadi ribuan keping. Tapi dalam setiap kepingan yang hancur itu masih tertera bayangan dari siaului. Bayangan yang begitu menarik tapi juga begitu menggeramkan, rasa benci yang lebih mendalam ketimbang rasa cinta. Mengapa ia bersikap begitu kepadaku? Kenapa secara tiba-tiba ia begitu tega, begitu tak berperasaan kepadaku ia tidak tahu, benar-benar tidak paham. Tapi dia ingin mengetahui, ingin mencongkel keluar hatinya, agar bisa ditanya sampai jelas. Sayang ia tak punya kemampuan untuk berbuat begitu. Apa boleh buat, sumpah sehidup semati yang pernah diucapkan dulu, cinta kasih yang lembut bagaikan buayan air, sekarang telah berubah menjadi luka sayatan yang begitu dalam menggores hatinya. Bisikan-bisikan mesra tempo dulu, juga rangkulan dan pelukan hangat di masa lalu, kini hanya tersisa kenangan yang penuh kegetiran dan penderitaan. Biarlah mengorbankan segalanya untuk ditukar dengan kemesraan dan kegembiraan seperti di masa lalu, walau itu hanya berlangsung sekejap pun. Sayang semuanya sudah berlalu, semuanya tak mungkin diulang kembali. Walau ia benturkan kepalanya ke atas dinding, walau dibenturkan hingga seluruh tubuhnya hancur lebur, semuanya tak mungkin terulang kembali. Inilah yang dinamakan kesedihan, kepedihan yang sesungguhnya, penderitaan yang sebenarnya. Penderitaan semacam ini dapat meresap langsung ke dalam peredarah darahmu, ke dalam tulang sum-sumu. Musim semi, hembusan angin pagi di musim semi masih terasa dingin. Ia hanya mengenakan seperangkat pakaian yang amat tipis, bertelanjang kaki. Pakaian tipis itu adalah seluruh harta yang dimilikinya saat itu. Sisanya telah ia tinggalkan, tinggalkan untuknya. Kini mungkin hanya kematian merupakan satu-satunya pelepasan baginya, tapi dia masih tak ingin mati. Suatu hari nanti, akan kubuat kau menyesal seumur hidup. Cinta yang kelewat mendalam dapat berubah menjadi kebencian dan dendam, semakin kau mencintai seseorang, semakin dalam merasa bencimu kepadanya. Oleh sebab itu dia harus tetap hidup, dia harus membalas dendam, tapi dengan care apa dia mempertahankan hidupnya? Dunia begitu luas, kemana ia harus pergi untuk tinggal sementara waktu? Dia tak ingin menangis tapi air mati jatuh berlinang tiada hentinya. Jian Jian, tiba-tiba ia mendengar ada orang memanggil namanya dengan suara lirih. Jian Jian, ketika berada di depan bunga, di bawah sinar rembulan, dalam pelukan mesanya si Yow Lui selalu memanggil namanya berulang-ulang. Dalam sekejap mati ia seperti melupakan seluruh kepedihan hatinya, semua rasa benci dan dendamnya, asal ia mau balik kepadanya maka dia pun akan segera memaafkan seluruh kesalahan dan kesilapan yang telah dilakukan olehnya. Ia akan segera menjatuhkan diri ke dalam pelukan mesanya. Tapi sayang dia kecewa, yang memanggil namanya bukan Si Yow Lui, dia adalah Kim Kwan. Kim Kwan seorang terpelajar juga seorang pendekar. Kim Kwan adalah seorang pemuda yang halus, lembut dan penuh sopan santun. Dan rambutnya selalu disisir hingga kelimis dan rajin, pakaian yang dikenakan selalu bersih, modis dan asy dengan perawakan tubuhnya dibandingkan dengan Si Yow Lui, mereka berdua sama sekali berbeda dan bertolak belakang. Tapi dia justru sahabat karimnya Si Yow Lui. Tentu saja Jan Jan kenal dengannya, sebab pemuda ini pun tahu hubungan asmara antara dia dengan Si Yow Lui yang berjalin secara rahasia. Jangan-jangan Si Yow Lui yang menyuruh dia datang mencariku jantungnya berdebar keras, tak tahan serunya. Kenapa kau bisa muncul disini? Datang mencarimu, senyuman Kim Kwan lembut seperti senyuman seorang perawan mencari aku. Dari mana kau tahu aku berada disini sepanjang jalan aku selalui melindungimu hati Jan Jan berdebar semakin kencang. Ia berharap Kim Kwan mau memberitahukan kepadanya bahwa Si Yow Lui lah yang menyuruh dia melakukan semuanya itu. Tapi sayang pemuda itu tidak berkata demikian. Apa kau melihat dia sambil menggigit ujung bibir tak tahan Jan Jan bertanya lagi. Kim Kwan menggeleng. Kau tahu, kami telah berpisah Kim Kwan tetap menggeleng. Perasaan hati Jan Jan semakin tenggelam, lama sekali ia menundukkan kepalanya sebelum diangkat kembali. Tiba-tiba ia menemukan Kim Kwan sedang mengawasi kakinya, kaki bungilnya yang telanjang, putih mulus bagaikan pualam tapi penuh dengan gorsan luka dan darah itu, sepasang kaki yang menimbulkan rasa ibah bagi yang melihatnya. Lelaki manapun yang menyaksikan sepasang kaki itu, tentu tak akan bisa mengendalikan diri untuk mengamatinya lebih lama, karena kaki perempuan yang putih mungil itu seolah-olah mengandung suatu misteri yang menarik, semacam hubungan perasaan yang amat aneh. Ia ingin sekali menarik pakaiannya untuk menutupi kakinya yang telanjang, tapi pada saat yang bersamaan tiba-tiba terpancar sinar kebencian yang luar biasa dari balik matanya. Aku pasti akan membuatnya menyesal, aku harus membalas sakit hati ini, hanya cinta yang kelewat dalam dapat berubah secara mendadak jadi kebencian yang luar biasa, yang dapat mengubah seorang gadis yang lemah lembut dan berhati mulia menjadi beracun dan jahat, sejahat ular berbisa. Kau tidak pulang kembali Kim Kuan bertanya dengan suaranya yang merdu bagai seorang gadis. Jian Jian menunduk rendah, sahutnya sedih. Aku tak punya rumah, lantas, kau ingin kemana kepala Jian Jian menunduk semakin rendah, Ia mengerti antara rasa kasihan dan rasa cinta seringkah susah dipisahkan satu dengan lainnya. Ia tahu dan mengerti bagaimana caranya membangkitkan rasa ibadah dan kasihan seorang lelaki terhadap dirinya. Betul juga, rasa ibadah dan kasihan segera muncul di wajah Kim Kuan, setelah menarik napas panjang katanya lagi dengan lembut. Apapun akhirnya nanti, paling tidak aku harus temani kau untuk berganti pakaian bersih dan makan sampai kenyang, ada satu hal yang tak boleh dilupakan kau melelaki, pembalasan yang datang dari seorang wanita seringkali dilakukan dengan segala kar dan menghalalkan care apapun. 2. Bunga Toh di bawah terik matahari nampak merah bagaikan bara api, ketika Siow Lui membuka matanya, terbentang bunga-bunga Toh yang membara bagaikan kobaran api di atas ranting pohon di hadapannya. Seseorang berdiri bersandar di bawah pohon bunga Toh, seorang berbaju putih yang berbadan langsing, bersanggul tinggi dan memakai sebuah cadar yang menutupi wajah putihnya. Merah bunga yang memenuhi seluruh hutan merangkul tubuh nyeleng putih bagaikan salju, seorang bidadarikah dia? Bidadari bunga Toh? Siow Lui merontak ingin bangun dan duduk. Pakaian yang dikenakan sudah basah oleh embon pagi, namun sekujur badannya terasa panas bagai digarang di atas kobaran api yang membara. Dia ingin duduk, tapi rasa sakit yang luar biasa membuat seluruh badannya kejang dan sakit, begitu sakitnya nyaris membuat ia jatuh pingsan. Kau terluka sangat parah, ujar gadis berbaju putih itu sambil memandangnya dengan metu yang bening, lebih baik berberinglah dengan tenang jangan sembelarangan bergerak, suaranya lembut, merdu tapi dingin dan hambar seakan-akan berasal dari suatu tempat yang jauh. Siow Lui coba pejamkan matanya, semua peristiwa yang dialaminya semalam kembali terlintas di depan matanya. Kilatan golok, bayangan darah, kobaran api. Kejadian terakhir yang masih diingatnya adalah jilatan api membara yang rontok ke arah tubuhnya, membuat sekujur badannya serasa terbakar hebar, membuat ia serasa terjerumus ke dalam neraka tingkat 17. Tapi kini, angin lembut musim semi berhembus menggoyangkan rumputan harum bunga semerbak mengalir bagaikan alur air jernih diselokan. Kicauan burung di antara dahan pohon merdu bagaikan bisikan mesra seorang kekasih. Sekali lagi, Siow Lui membuka matanya, aku, bagaimana aku sampai di sini? Kau yang menolongku gadis berbaju putih itu mengangguk. Siapa kau pelan-pelan gadis berbaju putih itu memutar badannya, begitu ringan gerak tubuhnya bagaikan gerak awan di kejauhan bukit sana. Ia petik sekuntun bunga toh lalu disisipkan di atas sanggulnya, bunga toh yang merah bagaikan darah, cadar yang putih bagaikan salju membuat gadis itu seperti sekuntun bunga merah yang sedang mengapung di tengah kabut. Jin Bin Toho Atak tertahan Siow Lui menjerit, rupanya kau gadis berbaju putih itu tertawa, suara tertawanya merdu bagaikan keleningan perak yang berdenting di tengah. Hembusan angin musim semi, Sudah kuduga, cepat atau lambat kau pasti akan mengenaliku kau, mengapa kau menolongku tiba-tiba Siow Lui merasa tubuhnya mengejang keras. Bunuh orang itu melanggar hukum, masa menolong orang juga dianggap melanggar hukum gadis berbaju putih itu tertawa. Kembali ia membalikan tubuhnya dan mengeluarkan sebuah tangannya yang semenjak tadi disembunyikan di balik baju, sebuah tangan yang dibalut kain putih, tangan yang telah diremuk Siow Lui tadi malam. Siow Lui segera tertawa, Oha, kau ingin aku mengembalikan tanganmu itu? Ambillah sebenarnya kau hanya berhutang sebuah tangan kepadaku, tapi sekarang kau berhutang pula selembar nyawa kepadaku, sahut gadis berbaju putih itu hambar. Kalau mau, kau boleh ambil juga nyawaku jawab Siow Lui dengan suara yang ringan dan datar, seakan-akan menyuruh seseorang mengambil sebuah pakaian rombeng saja. Gadis berbaju putih itu memandangnya sampai lama sekali, tiba-tiba ia mengajukan satu pertanyaan yang sangat aneh. Kau benar-benar putranya Lui lohong ehem kau tahu ayahmu sudah mati tahu. Kau tahu rumahmu sudah terbakar habis dan rata dengan tanah tahu gadis berbaju putih itu menghela nafas panjang. Heran, kenapa wajahmu sama sekali tidak mirip orang sedih bagaimana baru kau anggap mirip? Harus memukul dada sambil menangis merauh-raung. Sekarang kau tak punya apa-apa lagi, yang kau miliki tinggal selembar nyawa, kembali gadis itu berkata setelah memandangnya mkuplama. Oha, tahukah kau, bagi siapapun yang tertinggal kini hanya selembar nyawa tahu. Tahukah kau, setiap saat aku bisa mencabut nyawamu tahu kembali gadis berbaju putih itu menghela nafas. Tapi keadaanmu nampak sama sekali tak mirip pada dasarnya. Beginilah aku, dalam menghadapi persoalan lain keadaan apapun kau selalu demikian. Dan bila kau tak suka dengan sikapku sekarang, kau boleh tidak melihatnya. Sebetulnya kau itu manusia bukan rasanya manusia. Kembali gadis berbaju putih itu menatapnya tajam-tajam. Kemudian setelah menghela nafas, ia balikan badan dan pergi dari situ. Hei, tunggu sebentar, teriak si Yau Lui. Tunggu apa? Masakah suruh aku tetap tinggal di sini menemanimu kau bilang aku masih berhutang kepadamu. Kenapa tidak kau ambil kembali gadis berbaju putih itu segera tertawa. Kau sendiri tidak memandang berharga nyawa sendiri. Buat apa aku mesti mengambilnya tapi, tunggu saja sampai hatiku lagi senang, potong gadis itu cepat, saat itu aku pasti akan mengambilnya kembali. Tunggu saja selesai bicara ia betul-betul melangkah pergi tanpa berpaling kembali. Si Yau Lui termangu-mangu mengawasi bayangan tubuhnya yang ramping lenyap di balik pepohonan bunga to. Dia masih berbaring di situ, tanpa bergerak sedikit pun. Tapi kini yang meleleh di atas wajahnya sudah bukan darah, melainkan air mata. Angin berhembus sepoi-sepoi, bunga to berkuntum-kuntum rontok di atas tubuhnya, wajahnya, lah masih belum bergeming. Air matanya sudah lama mengering. Kini kau tidak memiliki apapun, yang tersisa tinggal selembar nyawamu. Gadis itu benar-benar telah merampas seluruh yang dimilikinya, tapi ia justru telah menyelamatkan nyawanya. Mengapa ia harus berbuat begini? Apa menginginkan ia hidup dalam peneritaan? Kau sendiri tidak memandang berharga nyawa sendiri, buat apa aku mesti mengambilnya sesungguhnya dia memang sudah tidak memandang berharga kehidupan sendiri. Gadis itu bukan saja telah merampas seluruh yang dimilikinya, dia juga telah menghancurkan idola paling suci yang dimilikinya selama ini, ayahnya memang merupakan idolanya selama ini. Berdiri di atas genangan darah ayahnya sambil mendengarkan gadis itu menguak rahasia masa lalunya, saat itu dia hanya ingin melepaskan semua siksaan batin dan penderitaannya dengan kematian. Tapi sekarang, walaupun gejolak perasaannya belum tenang kembali, paling tidak sudah tidak bergejolak seperti tadi, tiba-tiba saja ia menyadari bahwa dirinya belum boleh mati. Di dalam keadaan demikian, kau harus menemukan kembali Jian Jian, dia adalah gadis baik, pasti dapat melahirkan bibit tunggul bagi keluarga Lui kami, Jian Jian. Jian Jian, dalam hati kecilnya ia menjerit, memanggil, hanya nama itulah satu-satunya pengharapan yang dimilikinya. Seluruh pengharapan yang ada dan tertinggal kini. 3. Air sungai mengalir amat jernih, berkuntum-kuntum bunga to mengapung di atas permukaan air dan mengalir lambat jauh ke ujung dunia. Xiao Lui menggertak gigi, bergulingan menuruni tebing berlantai rumput hijau dan menceburkan diri ke dalam selokan, air dingin yang menyengat bukan saja mengurangi siksaan hawa panas yang menggerogoti sekujur tubuhnya, juga membuat pikirannya lebih tenang dan sadar, ia berendam dalam air tanpa bergerak, dia berharap bisa melupakan segalanya, tidak memikirkan persoalan apapun, tapi sayang ia tak mampu, semua peristiwa masa lalu, semua kejadian mengenaskan yang telah dialaminya, tiba-tiba melunak dan memenuhi seluruh pikiran dan perasaan hatinya, begitu berat menghimpitnya membuat hatinya nyaris hancur berantakan. Dia seakan-akan sedang menghindari kejaran sejenis makhluk jayat pembunuh manusia, melarikan diri terbirit-birit dari dalam air. Betapa dalamnya penderitaan yang dirasakan di tubuhnya masih dapat ia tahan. Ia lari kencang menelusuri aliran sungai, menembusi hutan bunga, kehijauan bukit tampak terbentang jernih nunjauh di depan sana. Di bawah bukit terdapat sebuah dusun kecil, dalam dusun terdapat sebuah rumah makan kecil, di sana irsedia arak wangi yang hijau hening bagaikan warna pegunungan nunjauh di depan sana lah pernah mengajak jian-jian mengetuk pintu rumah makan itu di tengah malam buta, menunggu kedatangan sahabat karimnya Kim Kwan. Kemudian mereka bertiga akan mulai meneguk air kata-kata bagai orang kesetanan, riang gembira seperti anak kecil, karena saat itulah saat paling gembira bagi mereka bertiga. Kekasih yang sehati, sahabat karib yang setia kawan, arak wangi yang harum semerbak. Apalagi yang dicari bila orang hidup dalam keadaan demikian? Bawalah jian-jian ke situ, tunggu aku walau harus menanti berapa lamapun, kalian harus menunggu hingga kedatanganku. Biar dia ingin pergi meninggalkan tempat tersebut, kau harus berupaya untuk menahannya itulah pesan yang ia sampaikan kepada Kim Kwan semalam. Ia tidak berpesan banyak, tidak pula menjelaskan mengapa harus berbuat demikian. Kim Kwan juga tidak banyak bertanya. Rasa saling percaya di antara mereka berdua seakan-akan seperti percaya pada diri sendiri. Bukit di depan matlah, terasa begitu jauh. Siolui berharap bisa menemukan sekor kuda dengan sebuah pedati, sayang tidak ada pedati, apalagi seekor kuda. Darah sedar bercucuran di wajahnya, bercampur dengan peluh, sekujur tulang belulang tubuhnya seolah-olah akan hancur berantakan saking sakit dan menderitanya. Betapapun jauh dan menderitanya jalan raya yang harus ditempuh, asal kau berniat menelusurinya, suatu ketika akan tiba juga saatnya mencapai ujung jalan tersebut. Pohon yang liunan hijau bergoyang terhembus angin, pada akhirnya ia dapat melihat sepucuk bendera hijau bertuliskan ciu berkibar di antara pepohonan liunan lebat. Cahaya matahari senja memancarkan cahayanya di atas bendera yang tampaknya masih baru. Pagar yang terbuat dari bambu membiaskan cahaya hijau pulalam di bawah sorotan matahari yang senduh. Pagar itu mengelilingi 3-5 buah tiang bangunan. Ditinjau dari balik jendela kelihatan kalau tamu di rumah makan itu tak banyak. Tempat itu memang bukan jalan raya utama, bukan termasuk dusun yang ramai dan makmur. Hanya tamu yang tertarik dengan kesohoran tempat tersebut yang datang berkunjung. Walaupun arak yang dibuat kakek Sinhoaang tidak bisa dibilang amat tersohor, paling tidak cukup untuk memabukan orang. Kakek Sinhoaang dengan rambutnya yang telah putih beruban sedang duduk santai di pinggir rumah makannya, memakai sebuah hutim ekor kuda mengusir lalat-lalat hijau yang muncul dari balik pepohonan liun. Di atas meja tersedia 5-6 macam sayur yang ditutup dengan sebuah tudung saji terbuat dari kain kasah hijau, bukan saja kelihatan lezat menggiurkan juga amat menyolok mata. Suwan rumah yang santai, tamu yang santai. Tempat ini sesungguhnya memang sebuah tempat santai yang amat sepi dan hening. Ketika Sio Lui melangkah masuk ke dalam, suwan rumah dan tamu-tamu segera memandangnya dengan rasa kaget dan terperana. Melihat pandangan mata orang yang begitu terkejut, ia segera sadar betapa menakutkan wajah dirinya saat ini, betapa mengerikan dan kacaunya keadaan dia. Tapi ia tak ambil peduli. Bagaimanapun pandangan orang lain terhadap dirinya, ia tak peduli. Yang dia pedulikan sekarang hanya, kenapa Kim Chuan dan Jian Jian tidak berada di situ? Kemana mereka pergi ia menerjang ke tepi meja? Sebenarnya kakek Sinho Aang ingin memayangnya, tapi melihat betapa gerahnya anak muda itu, ia segera menarik kembali tangannya sambil menjerit. Mengapa kau berubah jadi begini? Apa yang sebenarnya telah terjadi tentu saja Sio Lui tidak menjawab, lebih banyak persoalan yang dia ingin tanyakan. Kau masih ingat dengan kedua orang temanku yang datang mengetuk pintu di tengah malam buta tempoh hari tentu saja masih ingat, sahut kakek Sinho Aang sambil tertawa pahit. Mereka tidak datang kemari hari ini sudah, pagi tadi, di mana mereka sekarang telah pergi. Ada orang yang memaksa mereka untuk pergi dari sini. Sio Lui menggenggam kencang tangan Sinho Aang, nada suaranya agak berubah tidak ada. Mereka hanya makan bubur dua mangkuk, tak sempat minum arak, mereka segera pergi, mengapa mereka telah pergi? Mengapa tidak menunggu Sinho Aang memandangnya dengan melongot? Ia merasa pertanyaan ini sangat aneh, kelewat aneh, kenapa sikap anak muda ini macam orang sinting? Tidak waras otaknya? Kalau mereka tidak menerangkan, dari mana aku bisa tahu kenapa mereka pergi, kapan mereka pergi dari sini? Tanya Sio Lui sambil melepaskan genggamannya dan melangkah mundur. Sudah pergi lama sekali, mereka hanya beristirahat sejenak lalu pergi, pergi melalui jalan yang mana Sinho Aang berpikir sejenak, lalu menggeleng dengan perasaan bimbang. Mereka tidak meninggalkan pesan untuk kuburu Sio Lui. Tidak jawaban Sinho Aang tegas dan meyakinkan. Daun pohon liu berkibar lembut terhembus angin sepoy-sepoy, cahaya senja mulai memenuhi angkasa membuat selasana semakin sendu, asap mulai mengepul dari balik dusun, dari balik atap rumah. Lamat-lamat terdengar suara gonggongan anjing, tangisan bayi menggaung dari kejauhan, berbaur dengan suara istri yang memanggil suaminya agar pulang. Sebenarnya tempat ini merupakan sebuah tempat yang tenang, sebenarnya merupakan sebuah dunia yang hening. Tapi bagi Sio Lui ibarat sebuah medan pertempuran berdarah yang penuh dengan jeritan tentara dan ringkikan kuda terluka. Ia sudah menjatuhkan diri duduk di atas bangku yang terbuat dari bambu, dihadapannya tersedia secawan air kata-kata yang baru saja dituang kakek Sinho Aang untuknya. Teguk dulu satu-dua cawan air macan, siapa tahu mereka akan balik kemari? Sio Lui tidak mendengar kata-kata itu, dia hanya mendengar pertanyaan yang diajukan suara hatinya kepada diri sendiri, kenapa mereka tidak menunggu? Kenapa Kim Chuan tidak berusaha menahannya? Ia sudah berjanji untuk melakukannya untukku. Ia percaya dengan Kim Chuan, belum pernah Kim Chuan ingkar janji. Arak hijaunan semerbak di tenggaknya hingga habis, saya rasanya getir, sepahit perasaan hatinya kini. Penantian jauh lebih getir daripada rasa arak. Matahari senja sudah turun gunung, selimut kegelapan malam mulai membentang menyelimut di angkasa, rembulan mulai muncul dengan malu-malu dari balik ranting pohon liu yang ramping. Mereka tidak datang. Sebaliknya si Yau Lui sudah dibuat mabuk oleh air kata-kata. Sayang mabuk tak bisa menyelesaikan persoalan, tak bisa mengurai simpul mati dalam hatinya, tak akan menyelesaikan masalah apapun. Kakek Sin Hoa Ang memandangnya dengan masgul, lamat-lamat terpancar rasa kasihan dan rasa ibah dari balik sorot matanya. Dengan pandangan matanya yang kenyang pengalaman, secara samar ia sudah bisa menduga apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi. Perempuan, perempuan, kau selalu menjadi bibit bencana, wahai anak muda, kenapa kau tak pernah paham tentang ajaran tersebut? Mengapakah selalu rela menderita dan tersiksa batin hanya dikarenakan perempuan sambil menghela napas yang menghampirinya, duduk di hadapan Siaului lalu bertanya lagi secara tiba-tiba. Temanmu itu dari Marga Kim. Siaului mengangguk. Konon ia datang dari jauh, kemari untuk belajar silat dan sastra dan selama ini tinggal di kebon kecil belakang kuil Kuan Im Byo kembali Siaului mengangguk. Mungkin saja mereka telah pulang, kenapa kau tidak ke situ mencari mereka Siaului tertegun, seolah-olah baru mendusin dari tidurnya, tiba-tiba ia lari keluar meninggalkan tempat itu. Memandang bayangan tubuhnya yang semakin menjauh, kakek Sinhao Aang menghela napas panjang, gumamnya. Dua lelaki dengan seorang gadis cantik, A.A.I., bagaimana tidak menimbulkan kerumitan dan kerepotan bunga yang tumbuh di balik kebun kecil itu rimbun dengan air yang banyak, tapi semuanya sedang mekar memancarkan bau semerbak. Kim Kuan adalah seorang sastrawan berbakat, bukan saja ia pandai membuat syair bermain him, dia pun menguasai banyak pengetahuan tentang tumbuhan dan tanaman. Pintu pagar bambu tertutup tanpa dikunci, tapi pintu rumah gubuk di baliknya terkunci rapat, ini menandakan tak mungkin ada penghuninya. Pihikiran dan kesadaran Siaului sudah tak sempat melintas sampai di situ, ia mendobrak pintu rumah keras-keras, dengan sekuat tenaga ia menerjang masuk ke dalam rumah, ia pernah kemari berulang kali. Ruangan itu adalah sebuah kamar baka yang mungil tapi amat bersih, seperti juga Kim Kuan, mendatangkan rasa nyaman bagi yang memandang. Di sudut ruangan terdapat sebuah ranjang, di depan jendela ada sebuah meja, di atas meja berjajar buku, lukisan, catur dan him, sedang di atas dinding tergantung sebuah pedang kuno. Tapi sekarang, semua benda tersebut telah tiada, yang tersisa hanya sebuah lentera, sebuah lentera yang tak ada apinya. Siaului menerjang masuk ke dalam, terduduk lesu di atas ranjang, memandangi dinding ruangan dengan pandangan masgul. Sinar rembulan memancar masuk dari luar jendela, menyinari lentera di atas meja, menyinari manusia kesepian yang duduk termenung di depan lentera. Kim Kuan telah pergi, pergi bersama Jian Jian, ia tak percaya peristiwa ini menjadi kenyataan, terlebih tak percaya peristiwa semacam ini dapat menimpa dirinya. Tapi kini, mau tak mau dia harus mempercayainya, harus percaya bahwa peristiwa ini adalah sebuah kenyataan. Air mata membasai kelopak matanya, terasa air mata itu lebih dingin daripada sinar rembulan, ia merasakan air mata itu tapi tidak membiarkannya meleleh keluar. Ketika seseorang sedang betul-betul menderita dan sedih, air mata jarang bisa meleleh keluar. Sebenarnya ia memiliki sebuah keluarga yang hangat dan hidup penuh kebahagiaan, memiliki orang tua yang saleh dan lembut, kekasih yang amat mencintainya, teman yang amat setia kepadanya. Tapi kini, apa yang masih dimilikinya? Selembar nyawa, YAA. Kini dia hanya memiliki selembar nyawa. Tapi, masih patut dan berhargakah nyawa itu untuk tetap dipertahankan hidup? Cahaya rembulan memancar terang di balik jendela, pelan-pelan ia membaringkan diri di atas ranjang milik temannya. Seorang teman yang telah menghianatinya, sebuah pembaringan yang dingin dan deku. Angin masih berhembus sepoi, lentera tak pernah dihidupkan, mungkin minyak dalam lentera itu telah lama mengering. Musim semi macam apakah ini? Bulan purnama macam apakah ini? Kehidupan seperti apakah ini? 4. Pintu itu hanya dirapatkan, sewaktu angin berhembus lewat pintu itu segera menimbulkan suara nyilip dan terbuka. Sesosok bayangan manusia muncul dari balik pintu, sesosok bayangan manusia yang ramping dan tinggi, memakai baju berwarna putih, seputih salju di musim dingin. Siolui tidak bangkit dari tidurnya, juga tidak berniat untuk berpaling dan memandang ke arahnya, tapi ia tahu ada orang datang. Karena orang itu sudah melangkah masuk ke dalam, berjalan menghampiri pembaringan persis di hadapannya. Cahaya rembulan menyoroti tubuhnya yang ramping, menerangi kain cadar tipis yang menutup wajahnya, sorot metu di balik kaini cadar itu nampak jeli dan indah bagaikan sinar rembulan di malam yang hening. Alam jagad terasa begitu damai dan tenang, entah berapa banyak perasaan orang yang melumer di tengah malam yang hening ini, juga tak tahu berapa banyak perasaan gadis yang melumer dalam pelukan hangat kekasihnya. Jian-jian, jian-jian, di mana, kau? Berada di mana kau? Di mana perasaanmu ia tak pernah menyalahkan dia? Sudah kelewat dalam luka hati yang didoritanya, oleh karena itu apapun yang telah ia lakukan, sudah sepantasnya bila dia memaafkan. Ia yang teramat menderita mungkin tak pernah tahu mengapa dia harus menyakiti perasaan hatinya. Mungkin selamanya ia tak akan mengerti bahwa ia melakukan semuanya itu terhadapnya tak lain karena dia kelewat mencintai dirinya. Seandainya ia bisa memahami hal tersebut, walau penderitaan yang harus dialaminya jauh lebih hebat pun ia tetap sanggup untuk menerimanya, bahkan termasuk penderitaan karena dikhianati sahabat karib sendiri. Gadis berbaju putih itu sudah duduk di tepi ranjang, jari jemarinya emas mempermainkan sekuntum bunga to yang baru saja dipetiknya, namun yang ia pandang saat itu bukan bunga to tersebut, ia sedang mengawasi anak muda itu. Lelaki macam kau pasti memiliki seorang kekasih. Siapa dia tiba-tiba gadis itu bertanya. Si Olui memejamkan matanya, juga mengunci mulutnya rapat-rapat. Gadis itu tertawa. Walau aku tak tahu siapakah gadis itu, tapi aku tahu kau telah berjanji dengannya untuk bertemu di Dusun Sin Hoaang. Bukan apalagi yang kau ketahui. Aku masih tahu kalau ia sama sekali tidak menunggumu di situ itu karena kau masih mempunyai seorang sahabat karib. Setelah tersenyum lanjutnya, kini kekasihmu telah kabur bersama sahabat karibmu. Selama hidup kau tak bakal tahu kemana mereka telah perak. Ikau tahu tiba-tiba Si Olui pentang matanya lebar-lebar. Aku juga tak tahu, seandainya lalui juga tak berakal ku beritahu kepadamu. Tentu, pelan-pelan Si Olui mengangguk. Tentu saja tak akan kau beritahu kepadaku. Kini, kau masih memiliki apalagi selembar nyawaku. Jangan lupa kalau nyawamu sudah menjadi milikku. Tukas gadis berbaju putih itu cepat. Apalagi nyawa yang kau miliki sekarang paling tinggal separuh lembar. Oh ya tulang igamu ada dua yang telah patah. Belum terhitung berapa banyak luka bacokan dan luka bakar yang telah kau derita. Bisa hidup sampai sekarang pun sudah terhitung suatu kemuk jijatan. Oh ya bila aku jadi kau, kata gadis berbaju putih itu lagi dengan suara yang lebih lembut. Sekalipun ada satu juta orang yang berlutut dan memohon kepadaku, aku tak bakal hidup lebih lanjut. Kau bukan aku, dan aku pun bukan kau. Oh, jadi kau masih ingin hidup terus ehem. Apakah hidupmu masih berarti tidak? Sama sekali tidak berarti. Kalau memang hidup tak berarti, apa yang hendak kau lakukan jika hidup terus tidak melakukan apa-apa. Lalu, kenapa kau harus hidup terus karena aku masih hidup? Selama seseorang masih bisa hidup maka ia harus hidup terus. Nada suaranya masih begitu tenang, rasa tenang yang mendirikan bulu kuduk orang, rasa tenang yang begitu menakutkan. Gadis berbaju putih itu memandangnya sekejap, kemudian menghela nafas panjang, kembali katanya. Ada sepatah kata ingin ku tanyakan sekali lagi kepadamu, boleh tanya saja sebetulnya kau ini manusia atau bukan? Apakah seorang manusia yang masih hidup kini sudah tidak lalu kau adalah apa? Semua bukan jawab si yaului sepatah demi sepatah sambil memandang atap rumah dengan mata melotot lebar. Semuanya bukan ehem. Apa maksud ucapanmu itu maksudnya? Terserah apapun yang kau katakan mengenai aku, kalau ku katakan kau adalah binatang. Kalau begitu anggap saja aku memang binatang, mendadak ia tarik tangan gadis itu, sebuah tarikan yang sangat kuat. Gadis itu segera roboh, roboh ke dalam pelukannya. 5. Angin malam terasa semakin dingin, dingin sampai menyayat tulang. Tapi tubuhnya justru lembut, hangat dan halus. Cahaya rembulan menerobos masuk lewat daun jendela, menyoroti baju putih di ujung ranjang sana, baju putih bagaikan hamparan salju, salju di musim semi. Musim semi yang sangat indah, cahaya rembulan yang indah, berapa orang yang tidak mabuk dibuatnya. Mungkin hanya satu orang yang tidak bergeming. Mendadak siau luwi melompat bangun, berdiri di ujung ranjang sambil memandang tubuhnya yang lembut, ramping dan memancarkan cahaya itu. Tidak seharusnya ia bangun berdiri pada saat seperti ini, apalagi pergi meninggalkan tempat itu. Tapi secara tiba-tiba ia membalikan badan lalu pergi meninggalkan tempat itu dengan langkah lebar. Gadis itu terperangah, tertegun, seperti tak percaya, serunya. Kau akan pergi sekarang benar kenapa tanpa berpaling jawab siau luwi sepatah demi sepatah. Karena aku teringat dengan codet di wajahmu, bekas bacokan itu membuatku muak tubuhnya yang lembut, hangat dan halus itu mendadak berubah jadi dingin mempeku, dingin kakula terhenyak. Waktu itu siau luwi sudah keluar dari pintu ruangan dengan langkah lebar, berjalan masuk kebalik cahaya rembulan yang menyinari kegelapan, namun secara lamat-lamat dia masih sempat mendengar sumpah serapahnya. Kau memang betul-betul bukan manusia, kau adalah binatang siau luwi menyeringai sinis, suara tertawanya sangat hambar, sahutnya, Yeaa, aku memang binatang. 6. Angin bertiup di atas mulut luka di atas dadanya, rasanya sakit dan perih seperti disayat dengan pisau, tapi siau luwi masih bisa membusungkan dadanya. Ternyata ia masih bisa hidup, ternyata masih bisa berjalan sambil membusungkan dadanya, hal ini memang merupakan suatu kemukjijatan. Kekuatan apa yang telah menciptakan kemukjijatan ini? Apakah cinta? Atau dendam kesumat? Atau kepedihan hati? Atau rasa marah yang membara? Paling tidak, semua kekuatan tersebut telah berperan dalam penciptaan kemukjijatan ini. Dalam kuilkuan imbio masih tersisa dahaya lentera. Dalam ruang suci Buddha memang selalu tergantung sebuah lentera dengan cahaya api yang tak pernah padam. Ia menerobos masuk ke dalam, memasuki hutan bambu di depan kuilkuan imbio, selamanya ia tak pernah percaya dengan Buddha, hingga detik ini pun ia tak pernah mau percaya dengan segala dewa, segala sinbin yang datang dari langit maupun dari dalam bumi. Tapi sekarang, ia sangat butuh dengan suatu kekuatan mukjijat yang dapat menunjang dirinya, sebab kalau tidak ia pasti sudah roboh ke tanah. Dikala seseorang berada dalam kesendirian, dalam keadaan sebatang kele, tanpa bantuan, seringkali ia berusaha mencari suatu topangan untuk menunjang dirinya, sebab kalau tidak begitu, ada banyak orang sudah roboh terkulai di tanah. Di dalam halaman terbentang juga hutan bambu, lamat-lamat ia dapat melihat cahaya lentrah yang memancar dari balik ruang Buddha. Ia menerobos halaman itu, masuk ke dalam ruang utama. Patung kuan imbio yang saleh dan anggun berdiri tepat di tengah ruangan, patung yang bisa memberikan suasana tenang dan damai bagi setiap orang yang memandangnya. Ia maju ke depan altar dan menjatuhkan diri berlutut di depan patung itu, selain terhadap orang tuanya, selama hidup baru kali pertama ini ia berlutut di depan orang lain. Ketika tubuhnya berlutut, tak tahan air matanya jatuh berlinang, karena hanya dia sendiri yang tahu bahwa apa yang didambakan dan diinginkannya selama ini mungkin tak pernah bisa terwujud lagi untuk selamanya. Sekalipun yang dia dambakan bukan harta kekayaan, juga bukan keberuntungan, dia hanya berharap memperoleh ketenangan batin saja. Walaupun sesungguhnya hanya itu saja yang bisa dipersembahkan para dewa untuk umat manusia, tapi baginya, selama hidup tak mungkin bisa didapatkan lagi. Sepasang metu Kuan L.M. Pouset yang berada di atas meja altar seakan-akan sedang mengawasinya, ia merasa seolah-olah bukan hanya sepasang metu itu saja yang sedang mengawasinya di tempat tersebut. Tiba-tiba ia mulai merasa bergidik, suatu perasaan hawa dingin yang sangat aneh muncul secara mendadak dari tulang belakangnya, bukan yang pertama kali dia merasakan perasaan seperti ini. Ketika masih berusia tujuh tahun, ia sudah pernah merasakan perasaan seperti ini. Waktu itu ada seekor ular berbisa yang merangkak secara pelan-pelan dari balik semak di belakang tubuhnya, perlahan-lahan merayap menghampirinya. Waktu itu ia sama sekali tidak melihat ular tersebut, juga tidak mendengar setitik suara pun, tapi secara tiba-tiba ia merasakan suatu perasaan ngeri yang sukan dilukiskan dengan kata-kata, rasa takut dan ngeri yang membuatnya hampir saja tak dapat menahan diril untuk berteriak dan menangkis keras-keras. Tapi ia memaksakan diri untuk menahan gejolak perasaan itu, meski sekujir badannya sudah mebeku dingin lantaran ketakutan, tapi ia tetap menggigit bibir menahan diril dia tunggu hingga ular tersebul merayap naik di atas kakinya. Baru dengan sekuat tenaga mencengkeram titik kelemahan ular tersebul dan mencekiknya kuat-kuat sejak peristiwa tersebut, beberapa kali ia pernah mengalami ancaman mara bahaya serupa, setiap kali ancaman bahaya mulai menghampirinya, dia selalu akan merasakan perasaan yang sama seperti saat ini. Itulah sebabnya hingga kini ia masih tetap hidup. Yang muncul kali ini bukan seekor ular berbisa tapi tiga orang manusia, satu di antaranya yang memakai baju warna abu-abu, jauh lebih menakutkan ketimbang ular berbisa. Pekerjaan mereka yang utama adalah membunuh manusia, membunuh manusia di tengah kegelapan malam, menggunakan segala care yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya untuk membunuh korbannya. Entah di manapun mereka munculkan diri, di situ selalu muncul dengan satu tujuan yang sama, lalu mengapa mereka muncul diri sini pada saat seperti ini? Tiga pasang metal yang dingin menggidikan hati mengawasinya lekat-lekat, dari sorot metal tersebut seolah-olah mereka sudah menganggap dirinya hanya sesosok mayat, sesosok bangkai yang kaku. Si Oluwi berusaha mengendurkan seluruh otot tubuhnya berlagak santai, lalu sambil tertawa ia bertanya, Kedatangan kalian bertiga untuk membunuh aku dengan cepat manusia berbaju abu-abu itu bertukar pandangan dengan rekan lainnya, lalu satu di antara mereka menjawab, Belum tentu-belum tentu Si Oluwi mengernyikan dahinya. Kami hanya minta kau balik, minta aku balik? Balik kemana? Balik ke dalam ruangan di mana baru saja kau tinggalkan, mau apa kesana menunggu seseorang, siapa seseorang yang telah memberi uang, memberi uang kepada kalian? Eh HM buat apa aku menunggu kedatangannya untuk membunuhmu dia ingin membunuhku dengan tangannya sendiri kembali Si Oluwi mengeripkan matanya berulang kali. Kalau bukan begitu, kini kau sudah menjadi sesosok mayat Si Oluwi tertawa. Tapi, kenapa aku harus menunggu orang lain datang membunuhku katanya? Karena kami yang menyuruh kau menunggu, selama ini kau yakin bisa melaksanakan keinginanmu selamanya begitu, apalagi menghadapi manusia macam kau, kau tahu, manusia macam apa aku ini semacam manusia yang satu tingkat lebih rendah daripada diriku, oh ya sorot meti manusia berbaju abu-abu itu makin dingin dan menyeramkan, sepatah demi sepatah katanya lagi. Paling tidak aku tak pernah menghianati sahabat sendiri, paling tidak aku tak pernah mencuri uang sebesar 800 ribu tahil perak yang dititipkan sahabat karipu untuk dibawa kabur, tiba-tiba Si Oluwi tertawa terbahak-bahak, seakan-akan baru saja ia mendengar satu cerita yang paling lucu di dunia ini. Yee, kejadian ini memang teramat lucu. Bukan yang pertama kali ini dia difitnah dan dituduh orang secara semena-mena. Tapi ia tak pernah sudi memberi penjelasan apapun di hadapan seseorang yang sama sekali tak dipandang sebelah mata olehnya. Sekarang kau pasti sudah mengerti bukan, siapa yang suruh kami datang mencarimu kembali manusia berbaju abu-abu itu berkata dengan suara yang dingin dan menatap wajahnya tajam-tajam. Si Oluwi menggeleng. Kau mau balik tidak kembali orang berbaju abu-abu itu menegaskan. Sekali lagi Si Oluwi menggeleng. Jadi kau paksa kami untuk menggotong balik dirimu hardik orang berbaju abu-abu itu. Si Oluwi masih terus menggeleng, hanya kali ini dikala ia sedang menggeleng, secara tiba HBA badannya sudah melejit ke depan, bagaikan anak panah yang baru terlepas dari busurnya, dia meluncur ke arah manusia berbaju abu-abu yang bicara paling banyak tadi. Biasanya dikala seseorang sedang berbicara, titik perhatiannya selalu akan terpencar, oleh sebab itu orang yang berbicara paling banyak akan menjadi sasaran yang paling baik bagi orang lain. Sebilah pedang tajam berada dalam genggaman orang itu. Entah dikarenakan ia sudah terbiasa mengasah lidahnya kelewat tajam hingga pedang yang berada dalam genggamannya menjadi lamban, ketika Si Oluwi sudah menerjang sampai di hadapannya, ia baru menggerakkan senjatanya. Di saat cahaya pedang berkelebat lewat, Si Oluwi sudah menerjang masuk kebalik cahaya senjata. Ia sama sekali tidak mengepal tinjunya, luka golok yang menyayat dadanya telah membuat dia kehilangan tenaga untuk mengepalkan kembali tinjunya. Namun terjangan tubuhnya bagaikan sebuah martil besi yang sangat berat, menumbuk persis di dada orang itu keras-keras. Cahaya pedang berkilau, namun senjata itu malah terlepas dari genggamannya dan mencelat ke udara. Tubuh orang itu terlempar ke arah rekannya yang lain. Ketika masih di tengah udara, darah segar telah menyembur keluar dari mulutnya, hingga sewaktu tubuhnya sudah terjatuh kembali ke lantai, semburan darah segar itu persis jatuh berhamburan di tubuhnya sendiri bagai percikan hujan grimis membasai dadanya yang sudah melengkung gara-gara tumbukan tersebut. Darah segar membasai juga tubuh Si Oluwi. Gara-gara tumbukan yang keras tadi, mulut luka di dadanya kembali robek besar, tapi ia masih berusaha untuk berdiri tegak. Dua bilah pedang telah menempel di tengkutnya, hawa senjata yang dingin menggidikan membuat bulu kuduknya pada berdiri, rasa ngeri terlintas di pikirannya. Dikala kedua orang itu meluncur datang tadi, sebenarnya ia mempunyai cukup waktu dan tenaga untuk berkelit, melompat ke samping. Tapi sayang kekuatan yang tersisa itu sudah ikut mengucur keluar bersama kucuran darah dari mulut lukanya, bahkan tengkutnya juga mulai melelehkan darah segar. Bahkan sekarang ia sudah dapat merasakan rasa sakit akibat tusukan benda tajam yang menempel di tengkutnya itu, merasakan kekakuan akibat hawa dingin yang memancar dari mata pedang yang sangat tajam. Walau begitu, pinggangnya tetap berdiri lurus dan tegak, biar sampai mati pun ia tak berakal membungkukan pinggangnya. Manusia berbaju abu-abu yang terkapar di tengah genangan darah itu kini sudah berhenti bernapas. Tapi orang berbaju abu-abu yang berada di belakang tubuhnya justru menghardik keras dengan nada yang dingin menyeramkan. Kembali tidak seharusnya si Owlui menggeleng sebab ia sudah tak dapat menggelengkan kepalanya lagi. Asal dia menggeleng maka kedua mata pedang yang menempel kuat di tengkutnya akan menyayat kulitnya dan menusuk ke dalam badannya. HRNM Akan kulihat kau akan menggeleng atau mengangkuk kali ini, EJ, orang berbaju abu-abu yang lain sambil tertawa dingin. Si Owlui tertawa terbahak-bahak. Di saat sedang tertawa ia sudah menggelengkan kepalanya, di saat menggeleng, darah segar pun segera bercucuran keluar, meleleh jatuh dari mata pedang yang mengiris kulit tengkutnya. Aku selalu akan pergi kemana aku senang pergi, katanya sambil tertawa. HMM, HMM, sayang sekali kali ini kedua kakimu sudah tak bisa mengikuti perintah hatimu, kembali orang itu tertawa dingin. Si Owlui segera merasakan lekukan kakinya teramat sakit, tahu-tahu ia sudah jatuhkan diri berlutut dengan kaki sebelah. Mau balik tidak mata pedang yang sabtunya lagi masih menempel ketat di atas tengkutnya. Tidak jawaban si Owlui tetap singkat. Tampaknya orang ini ingin mampus teriak orang berbaju abu-abu itu sengit. Yee, aaa, tampaknya dia memang jauh lebih enak mati di tangan kita ketimbang mati di tangah Leong Suha MMM. Aku justru tak akan biarkan ia mampus secara mudah, aku akan paksa dia untuk balik mata pedangnya mulai bergeser menekan di belakang punggung si Owlui, menekannya hingga memaksa tubuh anak muda itu melengkung ke bawah. Hampir saja kepalanya menempel di atas tanah karena tekanan mata pedang yang sangat kuat itu. Mau kembali tidak kembali orang itu menghardik. Tidak tiba-tiba si Owlui membuka mulutnya, menggigit pasir bercampur kerikil yang berserak di hadapannya lalu menyemburnya kuat-kuat. Jawabannya masih tetap mengulang kata-kata yang sama, tak seorang pohon dapat memaksanya untuk mengubah jawaban itu. Sekalipun tubuhnya bakal dicincang hingga hancur berketing selama ia masih dapat bicara, jawabannya akan tetap sama dan tak akan berubah. Otot tangan orang berbaju abu-abu yang menggenggam pedang itu sudah mulai menonjol keluar, mulai gemetar keras menahan emosi yang meledak di dalam dadanya. Ujung pedang yang menempel di punggung pemuda itu pun ikut bergetar dan gemetar keras. Tetesan darah segar mengalir keluar tiada hentinya menelusuri mata pedang yang bergetar itu, ujung pedang. Yang tajam semakin menusuk ke dalam rubuhnya dan mulai menembusi tulang punggungnya. Menyaksikan kucuran darah yang meleh keluar dari punggung pemuda tersebut, tiba-tiba sorot meti manusia berbaju abu-abu yang semula dingin kaku itu mulai membara. Kendorkan tanganmu mendadak orang berbaju abu-abu yang lain berteriak. Ingat, yang diminta si pemesan adalah orang hidup manusia berbaju abu-abu itu tertawa dingin. HMM, jangan khawatir, kalau hanya 1-2 jam tak berakalan membuat dia kehilangan nyawa, tapi kalau kau lanjutkan perbuatan itu, rasanya akan sulit baginya untuk hidup lebih lanjut. Manusia berbaju abu-abu itu tertawa seram. Aku justru akan buat dia, belum habis ucapan tersebut tiba-tiba ia tutup mulut. Saat itulah dari kejauhan terdengar suara derap kaki kuda yang ramai, dua ekor kuda sedang berlari mendekati tempat tersebut, satu di antaranya bahkan sudah berada enam kaki dari situ dan mulai memperlambat larinya. Sedang seekor kuda yang lain bergerak jauh lebih cepat, ia lari sampai di luar tembok pekarangan baru menghentikan geraknya. Diiringi suara ringkikan kuda yang panjang, seekor kuda besar berwarna hitam pekat telah melompati pakar tembok setinggi 8 dipak itu dan meluncur masuk bagaikan kuda yang sedang terbang di angkasa. Cahaya emas berkilauan dari atas kuda, memancarkan sinar yang menyilaukan mata. Kembali terdengar suara ringkikan kuda yang panjang, kuda itu maju tiga langkah lagi ke depan lalu mengangkat kakinya berdiri tegak. Seorang kakek berambut putih duduk tegak lurus di atas pelana kuda itu. Seiring dengan hilangnya cahaya emas, terlihat sebuah tombak sepanjang 1,4 kaki berada di dalam genggamannya. Kering tombak itu ditancapkan ke atas lantai, menancap masuk sampai 4 depah dalamnya. Kuda jempolan bagaikan naga yang sedang terbang itu segera berhenti pula gerakannya, seolah-olah ikut terpantek oleh tancapan tombak di lantai itu. Pita merah yang tergantung di ujung tombak berkibar oleh hembusan angin, bila digabungkan dengan rambut putih milik si kakek yang berwarna keperak-perakan membuat ia tampak seperti seorang jenderal langit yang baru turun dari kahyangan. Ah ah ah, akhirnya tiba juga orang berbaju abu-abu itu menghembuskan napas lega. Baru selesai ia bicara, kembali berkelebat masuk sesosok bayangan manusia dari luar dinding rumah, ketika masih melayang di tengah udara, orang itu membentak keras. Di mana orangnya ada di sini? Jawab orang berbaju abu-abu itu sambil menekan semakin ketat cahaya pedangnya. Masih hidup atau sudah mati? Tanya kakek berambut putih itu setelah menyaksikan kucuran darah yang membasai tubuh si Yolui. Kalau pesananmu hidup, kami pun akan serahkan manusia hidup untukmu, jawab orang berbaju abu-abu itu. Sambil menarik kembali pedangnya ia layangkan sebuah tendangan keras kerusuk si Yolui, seluruh badan anak muda itu segera mencelat ke udara dan meluncur ke hadapan kakek berambut putih itu. Gerakan tubuh manusia yang sedang meluncur masuk dari balik tembok itu bukan hanya cepat dan lincah, gerak tangan pun amat cepat dan hebat. Orang ini tak lain adalah Piyol Ke, si pengawal barang, Ouyang Chi yang sudah tersohor karena kecepatan gerak tubuhnya dan paling ulet ker kerjanya. Tidak menanti sampai tubuh si Yolui terjerambap ke lantai, ia menerobos maju ke muka dan menyambar tubuh anak muda itu dan mencengkeramnya kuat-kuat. Mendadak paras mukanya berubah hebat, teriaknya tertahan. Aduh celaka, keliru apanya yang keliru tanya kakek berambut putih itu dengan wajah ikut berubah. Salah orang mencak Ouyang Chi sambil menghentakan kakinya dengan gemas. Tidak mungkin salah orang, seru manusia berbaju abu-abu itu cepat, hanya dia yang muncul dari dalam rumah itu, di sana sudah tak ada pria lain kecuali dia seorang Ouyang Chi membanting tubuh si Yolui kuat-kuat ke atas tanah sambil hardiknya, siapa kau? Kenapa bisa berada dalam kamarnya si Yol Kim? Di mana dia sekarang si Yolui hanya memandang wajahnya dengan sorot metu dingin, wajahnya yang penuh belapotan darah sama sekali tidak menunjukkan perubahan mimit apapun. Mau bicara tidak kembali Ouyang Chi menghardik dengan gelisah. Kembali si Yolui memandang sekejap wajahnya, tiba-tiba sahutnya sambil tertawa tergelak, Kalian sendiri yang salah menangkap orang, kenapa mesti tanya aku Ouyang Chi tertegun? Betul juga jawaban ini, meski saat ini dia gelisah bercampur gusar, tapi jawaban tersebut betul-betul membuatnya terbungkam dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Daging dan otot ujung bibir si Yolui kini sudah mengejang keras saking menahan rasa sakitnya yang tak terhingga. Darah juga masih bercucuran keluar dengan derasnya, tapi dia masih sanggup tersenyum, kembali ujarnya, jika sudah tahu salah tangkap, semestinya sikap kalian harus lebih sungkan dan hormat kepadaku, masalah gakmu masih begitu kurang ajar. Ouyang Chi termenung sambil mengawasi wajahnya, cengkeraman juga telah mengendor, tapi secara mendadak ia menghardik lagi. Bagaimanapun juga, kau toh tetap sahabatnya, si Yolui menghela nafas panjang. Yee aa, aku memang temannya, masa kau bukan sahabatnya sekali lagi Ouyang Chi tertegun, kini ia sudah melepaskan cengkeramannya dan tanpa sadar mundur dua langkah dengan sempoyongan. Saat itu manusia berbaju abu-abu itu justru maju ke depan sambil menyodorkan tangan kehadapannya. Seraya berseru, bawa kemari, apanya yang bawa kemari sepuluh ribu tahil perak, sepuluh ribu tahil perak. Sudah salah tangkap sasaran masih menuntut sepuluh ribu tahil manusia berbaju. Itu abu-abu itu tertawa dingin, katanya hambar, semuanya ini toh kesalahanmu, bukan salahku. Bukankah yang kau minta adalah orang yang berada di rumah ini dan harus diserahkan hidup-hidup. Kini telah kuserahkan dia hidup-hidup kepadamu, berarti kami tidak salah, Tapi, bayar saja tukas kakek berambut putih itu tiba-tiba. Merah padam paras muka Ouyang Chi saking gelisahnya, kembali dia membantah. Tapi si Yau Kim belum ditemukan, masa kita mesti serahkan sepuluh ribu tahil perak, Bayar mereka kembali kakek berambut putih itu menghardik. Ouyang Chi jengkel sekali, ia hentakan kakinya berulang kali dengan perasaan mendongkol, Meski begitu, ia lepaskan juga sebuah buntalan yang nampaknya sangat berat dari ikat pinggangnya. Dengan jari tangannya yang kuat manusia berbaju abu-abu itu menerima buntalan tadi, Lalu setelah mengerling si Yau Lui sekejap katanya, Orang inikah yang sedang kalian cari bukan? Manusia berbaju abu-abu itu manggut-manggut. Kalau memang bukan, katanya, biar kami bawa pergi orang tersebut, Kenapa dia telah membantai orangku, jadi dia mesti mampus di ujung pedangku, Sahut manusia berbaju abu-abu itu sambil menyeringai seram. Tidak bisa mendadak kakek berambut putih itu memotong. Dia harus hidup terus siapa yang bilang orang berbaju abu-abu itu angkat kepalanya sambil melotot. Aku lama kemudian orang berbaju abu-abu itu baru manggut, Ujarnya, tombak bagai kilatan petir, kuda bagaikan naga terbang, Setiap kata Liong Kong, Liong Suya memang selalu ditepati dalam dunia persilatan, HMM tapi kenyataan dia telah membantai orang kami, Jadi ia mutlak harus mampus siapa pula yang berkata demikian wajah Liong Su makin suram. Loya yang bilang begitu, jadi apabila Anda tidak serahkan orang tersebut kepadaku, Mungkin kami tak bisa memberi pertanggungan jawab di depan Loya, Lalu bagaimana baru bisa mempertanggung jawabkan terpaksa, Belum selesai ia berkata, Manusia berbaju abu-abu itu telah menggetarkan pedangnya lalu sambil melejit ke udara dan menerjang ke depan kakek tadi, Teriaknya, aku harus cabut nyawamu. Liong Su sama sekali tak bergeming walaupun menyaksikan cahaya pedang menyambar ke tubuhnya dengan kecepatan bagai sambaran kilat. Ia tetap duduk tenang di atas pelananya. Tangan kanannya yang menggenggam tombak mendadak membetul senjata tersebut ke belakang kemudian secara tiba-tiba melepaskan genggamannya. Tombak itu pun segera memental balik dan meluncur ke muka dengan kekuatan dasyat. Ujung tombak yang berkilauan terang ditambah pita merah yang berkibar bagai perakan darah, Persis menyongsong datangnya manusia berbaju abu-abu yang sedang menerjang tiba itu. Cepat-cepat manusia berbaju abu-abu itu menarik pinggang sembari melintangkan pedangnya ke depan. Keringak benturan keras menggelegar di angkasa diiringi percikan bunga api keempat penjuru. Tau-tau pedang itu sudah terlepas dari genggaman, pelapak tangan manusia berbaju abu-abu itu robek merekah lantaran getaran keras tadi, Separuh badannya jadi lumpuh terkena getaran dasyat. Ketika roboh ke lantai, untuk berapa saat lamanya tak sanggup berdiri kembali. Ternyata tombak panjang seperti ular samca ini sedari ujung hingga gagang tombaknya terbuat dari baja murni yang keras dan kuat. Ujung tombak masih bergetar tiada hentinya menimbulkan suara dengungan yang memekik telinga, Untayan pita merah juga masih berkibar dengan gagahnya. Bagaimana bentak liongsu dengan nada berat? Tentunya kau sekarang sudah bisa memberi pertanggungan jawab bukan orang berbaju abu-abu itu hanya menggertak gigi sembari memandangi kucuran darah yang membasai telapak tangannya, Ia seperti sudah tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Pedang itu meluncur jatuh dari tengah udara, kilatan cahaya pedang yang berkilauan memancar ke atas wajahnya yang sebentar memucat sebentar menghijau lah menarik napas panjang-panjang, Mendadak sambil membalikan badannya sambar pedang yang sedang jatuh dari tengah udara itu. Kali ini ia sama sekali tidak menyerang liongsu, di antara kilatan cahaya pedang, senjata tersebut ternyata menusuk langsung ke tubuh siaului. Kondisi siaului saat itu sudah teramat parah, badannya lemas tak bertenaga, tak ada kemampuan sedikit pun baginya untuk menghindari serangan maut itu. Pada detik yang amat kritis inilah mendadak terdengar suara bentakan keras menggelegar bagaikan suara guntur, Sekali lagi tombak liongsu menyambar lewat bagaikan kilatan petir. Berak suara benturan keras mengiringi kiluan cahaya yang menyambar lewat. Ujung tombak yang kemiluan bermandi cahaya kini sudah menusuk tembus tulang pipa gut di bahu kanan orang berbaju abu-abu itu, seluruh badannya kini sudah terangkat ke udara. Untayan pita merah di ujung tombak kembali menggelegar, seluruh rubuh orang berbaju abu-abu itu segera terlempar keluar, jatuh terjerembap jauh di luar dinding pekarangan, Di balik rimbunya kebun bambu berwarna ungu. Duk, kembali tombak itu menancap di atas tanah, menancap sedalam empat dipal lebih. Liongsu masih duduk tak bergeming di atas pelana kodanya sambil memegangi tombak emasnya, Kini dengan mata melotot tegurnya kepada orang berbaju abu-abu yang lain, bagaimana? Sekarang sudah dapat mempertanggungjawabkan bukan pucat pias wajah orang itu bagaikan mayat, Tanpa baatobi, ia membalikan tubuh dan segera ngeloyor pergi dari situ. Ouyang Chi segera membalikan badan, tampaknya dia ingin mengejar kepergian orang itu. Tidak usah, biarkan dia pergi, cegah liongsu tiba-tiba. Mana boleh kita biarkan ia pergi seru ouyang gigelisah. Yang pantas dibunuh harus kita bunuh, yang tak pantas dibunuh biarkan saja pergi, Ini menyangkut masalah hidup dan mati maka kita tak boleh salah menaksirkan perbedaan yang amat minim ini, Tapi, jika kita biarkan orang itu pergi, maka banyak kerepotan dan kesulitan yang bakal kita hadapi, Seru ouyang Chi sambil menghentakkan kaki saking jengkelnya. Tiba-tiba liongsu mendengarkan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Sejak kapan kita sebagai dua bersaudara takut menghadapi kerumitan, Bahkan kesulitan sekalipun menggelegar suara tertawa itu bagaikan genta yang dibunyikan bertalu-talu, Namun dalam pendengaran si Ouyi seolah-olah berasal dari tempat yang sangat jauh, Sangat buram, amat samar-samar. Dia seolah-olah mendengar liongsu sedang berpesan kepada Ouyang Chi. Bahwa pulang sahabat ini, dia tidak bersalah, jadi dia pun tak boleh dibiarkan mati, Menyusul kemudian dia merasa ada orang sedang memayangnya untuk bangun. Ia ingin sekali meronta dari rangkulan orang itu, dia sangat ingin bangkit dan berdiri sendiri. Kalau mesti berdiri, dia harus lakukan sendiri. Kalau tidak, lebih baik sepanjang masa tetap berbaring di lantai. Ingin sekali ia berteriak, memberitahu kepada mereka bahwa selama hidup ia tak pernah membiarkan orang lain menolongnya, Tak akan biarkan orang lain membantunya dalam hal apapun. Sayang sekali kondisinya saat ini sudah tak terkendali, Keempat anggota badan serta lidahnya sudah tidak berada dalam kemampuan kontrol pribadi. Bahkan termasuk sepasang matanya juga mengalami kondisi yang sama. Ingin sekali ia membuka matanya lebar-lebar, Tapi kegelapan yang amat pekat seolah-olah telah menyelubungi seluruh badannya. Di tengah kegelapan yang tak kerujung dan tak bertepian, Seolah-olah ia melihat munculnya setitik cahaya, Di balik cahaya itu seakan-akan terdapat bayangan tubuh seseorang. Jian-jian. Jian-jian, dia ingin meronta, ingin menggeliat dan menghampiri bayangan tersebut, Namun sayang setitik cahaya yang terakhir pun tiba-tiba ikut hilang, lenyap tak berbekas. Dia meronta, berteriak keras, menjerit. Sayang setitik cahaya yang terakhir telah hilang lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanya kegelapan yang tekat, yang tak berujung dan tak bertepi. Tak seorang pun yang tahu sampai kapan cahaya terang baru akan muncul kembali di sana. 7. Tak malu orang ini disebut seorang lelaki sejati, Tapi ia seperti menyimpan suatu penderitaan batin yang tak terhingga, Penderitaan batin seorang lelaki sejati biasanya akan lebih banyak dibandingkan orang lain, Cuma biasanya ia akan menyimpan dalam-dalam penderitaan tersebut hingga sulit bagi orang lain untuk melihatnya, Hanya kata-kata terakhir itu yang terdengar olehnya. Kata terakhir itu diucapkan oleh Luang Su, Tapi kedengarannya begitu samar, begitu jauh, meski begitu, Kata-kata itu justru menimbulkan perasaan yang hangat dalam lubuk hatinya, Satu perasaan terharu dan rasa terima kasih yang mendalam. Ia sadar, paling tidak ia belum hancur dan musnah sama sekali, Masih ada orang di dunia ini yang bisa memahaminya. Oleh sebab itu ia pun amat yakin dan percaya, Betapa dalamnya kegelapan, betapa lamanya kepekatan menyelimuti dirinya, Cahaya terang pasti akan muncul pada akhirnya, entah cepat atau lambat. Habis gelap pasti akan muncul terang. Selama rasa hangat dan berharu masih muncul dalam perasaan seseorang, Masa terang pasti akan muncul juga pada akhirnya.